Intro Halo assalamualaikum kabikpun Hai gengs Apa kabar kalian semuanya Sehat selalu ya Nah gengs hari ini aku lagi buat Video iseng-iseng sih sebenernya ya Sebenernya video hiburan Ketika aku Sedang searching di mbak google Kebetulan cari inspirasi Alis jaman bahula gitu kan ya Aku nemuin sebuah foto yang isinya tuh Foto macem-macem alis Yang unik-unik Dan dari situ aku terinspirasi Untuk bikin berbagai macam alis unik ini Salah satunya alis Gunung Semeru Kembal Alis celuri begal Pokoknya isinya video ini alis hiburan Semoga kalian semuanya suka Yang ini sebelum nonton video hiburan ini Jangan lupa pastinya support channel ini Biar lebih bergembang lagi dengan cara klik subscribe Dan tekan tombol loncengnya ini gratis gengs Nah gengs sebelum kita mulai bikin alis mengalisnya Disini aku membuat alis aslinya tuh tertutupi dengan sempurna dulu ya Pastinya kita tutup pakai lem Bulu mata dari expert Terus kemudian aku timpa dengan menggunakan foundation Ketika sudah agak kering ya lemnya ya Terus pakai bedak lagi Biar alis aslinya gak kelihatan Jadi kita enak Kita bebas untuk bikin alis setinggi apapun itu Siap Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Nah gengs Alis yang pertama aku buat adalah Alis dendamnya belorong Kenapa dinamakan demikian? Karena alis ini tuh bikin efek Sebuah wajah menjadi Garang Samar Eh samar lagi Sangar maksudnya gitu ya geng ya So disini aku mengaplikasikan Eliner pensil warna coklat Ini dari Isin Bukan Isin Eyesign ya bacanya Kalau Isin malu-malu kuci yang Nah kita bentuk alisnya itu Segaris aja Terus agak melengkung Hampir kayak celuri Cuman agak datar sedikit gitu Terus naik ke atas ya geng ya Gimana? Unyuk-unyuk banget gak sih? Kalau sekarang mungkin kita bisa ketawa Ngeliat bentuk alis yang seperti ini Tapi kalau pada masanya itu Ini alis keren banget Apalagi pada masa itu tuh Kita kan gak perlu koreksi-koreksi Pake foundation gitu ya Bentuknya gengs So bikin alis kayak gini nih Susah banget untuk menyeimbangkan Untuk membuat balance Antara kanan dan kirinya So kalian wajib banget nih Cobain sekarang boleh Nah kemudian alis yang kedua adalah Alis korea Yang gagal So aku kasih nama alis gagal ke korea geng Kenapa? Karena alis korea itu kan Identik dengan alis petak Nah ini kita bentuk alisnya Persis kayak balokan kayu Segi empat agak nyudut dikit ya Di ujung-ujungnya Nah kemudian Kalau bentuknya masih kurang perfecto Itu kita bisa koreksi Dengan gunakan foundation gengs ya So antara kanan dan kiri Gak terlalu sama juga gak masalah lah geng ya Kalau mau sama nanti aku buat tutorial alis beneran Nah kemudian gengs Alis yang ketiga adalah Alis cinta segitiga bermuda Atau kalian bisa ganti nama deh Terserah kalian suka-suka kalian ya Aku kurang safe juga sih dengan nama ini Karena bentuknya ya Kita buat dulu ya Frame-nya Ini bentuknya hampir kayak Boomerang Tapi puncaknya tuh agak ke ujung sedikit Terus lancip banget Hampir kayak parang ya Hampir kayak celuri Cuma lebih lancip aja gengs Terima kasih telah menonton! Nah gengs Kita berlanjut ke alis yang keempat Ini adalah Alis gunung Krakatau kembar Atau gunung Bromo kembar Atau gunung-gunung yang lain pun Gak masalah geng Jadi bentuknya datar-datar aja Di bagian framing bagian bawahnya Terus bagian atasnya belengkung Icaknya gunung gitu lah gengs ya Kanan dan kirinya sama persis Terus di bagian tengah-tengahnya Aku mau kasih matahari Terbenam atau terbit ya Tergantung dari ekspektasi kalian masing-masing Nah selanjutnya Alis yang kelima adalah Alis yang lumayan dan cukup Sangat-sangat amat fenomenal Lumayan tapi cukup Sangat-sangat amat-amat fenomenal Gimana ceritanya geng ya Ini adalah alis celurit Begal ketangkep gitu ya Atau alis celurit berdarah Boleh lah Suka-suka aku aja yang ngasih nama Nama juga gue yang buat Nah kita buat bentuk alisnya itu Persis seperti celurit ya Celurit kalian celurit tau gak sih? Celurit itu identik dengan Senjata khasnya orang Madura Kalau gak salah ya Kita bentuk pangkalnya itu Persis kayak gagang celurit Yang dari kayu itu Terus kita buat Tengah ke ujungnya itu Melengkung persis kayak celurit Dan tajem lengkungannya Tajem-tajem Taya Siap Gimana bentuknya kayak gini Kalau kalian bikin alis yang kayak gini Yakin Orang di sekitar kalian Pasti Pasti pada kabur kebiri-biri Siap Nah gengs Yang terakhir ini adalah bentuk alis Yang paling fenomenal Dan paling trending Di instagram aku Yaitu Bulu Bulu lagi Karena sekarang memang trendnya kan Alis itu berjerabut Berserat Berbulu-bulu-bulu gitu Tapi yang gak selebay ini sih geng Nah ini aku bikin versi lebaynya Yaitu Alis bulu Gudaliar Gak pake Sumbawa ya Kalau Sumbawa Susunya itu Aku tinggal tambah-tambah aja Frame bagian bawah dan Atasnya sedikit-sedikit Terus aku bikin serat-serat bulu Yang lumayan Keren Serem Ya pokoknya kayak ulet bulu juga Nemplok ke wajah kalian gitu gengs Dan ini paling mengundang Banyak lecak kagum Antara kagum mau ngina Apa mau menghina Atau mau membuli Sama aja itu geng Nah dari 6 bentuk alis ini Mana sih yang paling favorit Menurut kalian Yang paling kalian suka Coba komen di kolom komentar Di bawah video ini ya geng ya Oke gengs Gimana videonya gengs Semoga kalian semuanya suka gengs Dan pastinya Kalau kalian suka Jangan lupa klik like-nya Dan share ke semua social media Yang kalian punya Dan jangan lupa juga Pastinya support channel ini Biar lebih berkembang lagi Dengan cara klik subscribe Dan tekan tombol loncengnya Selagi ini gratis gengs Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Tschüss Sampai ketemu